Terima kasih. Walaupun hujan-hujan, Bang Ali di langsa ya? Iya, Pak. Oh, mantap. Oke lah. Bang Fir, kita buka aja langsung ya, biar kita cepat ya. Ya, buka aja dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Dan salam sehat kita semuanya. Terima kasih buat peserta yang terus masih hadir, berkenan join dengan kita. Tentu ini kerjasama dengan Universitas Samudera, juga Universitas dari Metro Lampung, juga ada Peltops, YKU Indonesia, dan juga ada Waymare Energy. Nah, kita udah semakin santai, tapi hasilnya udah semakin terlihat. Nah, pada awal, mungkin saya trackback sedikit, pada pertama kali kita launch webinar ataupun workshop tentang GIS ini, awal itu begitu tegang, lah, berarti begitu gak tau mulai dari mana nih. Orangnya pun rame dan setelah macam. Di WA-nya pun tidak terlalu aktif. Nah, setelah yang sekali, dua kali, yang keempat nih Bang Firdausi, berarti ya? Ya, berarti yang keempat. Jadi, sudah banyak interaksi juga di WhatsApp dan itu sangat baik. Nah, sekarang hasilnya itu sudah semakin. Jadi, webinar ini yang dari awal tegang tidak dapat apa-apa. Nah, sekarang santai, tapi kualitasnya semakin naik. Dan ini dipertahankan, walaupun nanti teman-teman tidak semua bisa ikut, tapi bisa menjadi pionir ataupun bisa jadi transit point membuat teman-temannya yang lain. Nah, untuk hari ini, kita lebih santai aja. Kenapa masih harus ada dibuka? Karena yang namanya sebuah event, ya pasti kita akan buka dulu, baru nanti kita akan ini. Terima kasih buat aktivitas yang sangat luar biasa di WA. Saya lihat kemarin dan hasilnya sudah mulai sangat-sangat luar biasa dan memudahkan Bang Firdaus untuk lebih gacor lagi, ya, kawan-kawan. Oke, waktu dan tempat saya persilakan buat Bang Firdaus melanjutkan apa yang sudah dipersiapkan. Dan semoga buat teman-teman yang ada di Lampung ataupun ada di Langsa dan beberapa, saya juga ada teman-teman yang lain yang dimana, yang kita nggak tahu, mudah-mudahan bisa. Pak Syarir ini dari Sulawesi. Makanya kemarin Pak Julien ada bilang dari Sulawesi ini pun katanya. Mantap, gitu kan. Oke, Bang Firdaus, silakan Bang Firdaus. Waktu dan tempatnya. Oke, jadi kita balik lagi ke Pak Ludvig untuk menyelesaikan kasusnya. Coba Pak Ludvig, saya share lagi. Selamat datang Pak Syarir, ya. Nanti saya ke Pak Syarir ini untuk melihat produknya sudah sejauh mana. Oh, ya, siap-siap. Sudah selesai? Masih loading? Masih loading tuh saya lihat. Masih 24 persen ya, Pak. Masih 23, tunggu bentar lah. Nanti kalau sudah selesai, saya bilang. 24 persen. Oke, saya buka dulu. Nanti kalau sudah selesai, kabar saya. Coba dikupuskan dulu. Oke, jadi hari ini saya akan sudah share 3 video tutorial bagaimana membuat shapefile yang sederhana, polygon, terus mengcombine-nya, terus mengekstrak data dari topo map. Jadi data-data existing yang biasanya ada di Google Earth itu bisa kita download semuanya ke dalam QGIS. Nah, jadi itu sangat memudahkan kita untuk membuat analisa. Apakah itu analisa kesehatan, analisa kependudukan, ataupun analisa banjir. Itu memudahkan kita dan mempercepat prosesnya. Nah, saya ingin mereview apakah tadi Pak Gangsar sudah mengerjakannya. dengan Pak Syarir. Boleh Pak Syarir cerita apakah dalam seminggu ini sudah mengikuti tutorial yang sudah saya share atau bagaimana Pak Syarir? Halo Pak Syarir, belum online? Ya, siap. Saya mau tahu status yang sudah dikerjakan Pak Syarir bagaimana? Apakah masih mendownload QGIS-nya, menginstall QGIS-nya, atau sudah membuka batas-batas desa, atau bagaimana Pak Syarir? Untuk terakhir tadi, yang georeferencing. Saya baru mau coba ini. Georeferencing. Oke, georeferencing ya. Georeferencing-nya Pak Syarir pakai RPJMD yang milik kota baru ya? Ya, sudah saya download, Mas. Sudah. Sudah. Itu sudah masuk ke QGIS-nya? Baru mau coba ini, Mas. Baru mau coba. Kalau yang itunya, topo map-nya? Sudah. Sudah. Coba di-share ke saya. Boleh di-share. QGIS-nya tolong di-share. Pak Syarir. Ya. Ya. Oke, ini yang file raster topografinya ya. Ya, Mas. Ini kan masih batas-batas desa ya? Oh, ini yang batas kecamatan juga sudah selesai ya? Sudah. Sudah. Bagus. Well progress. Oke, sekarang yang topo map-nya bagaimana? Topo map-nya semua. Sudah. Ini yang building-nya, Mas. Raster-nya ditutup aja? Nanti dulu kita bahas raster. Oke. Ini yang topo map-nya. Coba di-zoom-nya. Sudah saya download. Bangunannya. Zoom-in ke salah satu wilayah saja. Ini yang di-download masih kota atau masih gedung atau sudah jalan juga? Coba di-zoomkan ke sini. Oke. Ini kotanya Pak Syarir ya? Iya, Mas. Kota Baru. Oke, Kota Baru. Jalannya belum di-download ya? Oh, belum. Baru building, Mas. Oke. Tidak masalah. Kira-kira ya, apa yang... Saya kan tidak tahu ini Kota Baru. Yang Pak Syarir Capture ini, apakah sudah sesuai dengan kondisi lapangan atau bagaimana? Sudah sesuai, tapi belum update beberapa tahunnya lalu. Kira-kira ketepatannya itu berapa persen? Atau 80 persen, 70 persen, kurang lebih. Kurang lebih 90 persen, Mas. Oke. Jadi tinggal 10 lagi. Kita tinggal 10 persen lagi melengkapi secara manual ya. Oh, iya. Siap, Mas. Cuma ini saya lihat kendaraannya, Mas. Banyak yang di luar keupatan baru. Terani ini. Apa namanya? Ya, tinggal di delete aja. Nanti delete-nya pakai klip. Pakai klip. Pakai klip. Nanti kita hapus pakai klip, jangan delete-nya pakai manual. Oh, iya. Satu-satu dulu. Yang jelas sudah terdunut dulu ya. Sudah terdunut dulu. Nanti yang sisa-sisa di luar ini kan di luar kabupaten baru. Nah, itu kan sebenarnya tidak perlu untuk dana risa. Itu nanti dihapus pakai klip. Nanti otomatis terhapus dia. Oh, iya. Siap, Mas. Jadi ini untuk bordernya kota baru sendiri sudah dibuat belum? Jadi digabung, disolvekan untuk seluruh kecamatan menjadi satu kabupaten saja. Sudah dibuat belum? Sudah, sudah, Mas. Coba tunjukkan ke saya, Mas. Kabupaten baru border. Cukup satu kabupaten saja, tanpa kecamatan, tanpa desa. Bu Eva. Oke, sekarang kalau mau diklipkan, diklipkan langsung. Oh, iya, iya. Pilih klip. Masuk ke vektor. Kalau mau dihapus, bisa sekarang dihapus. Vektor. Oh, masuk di sini. Geo-reference. Pilih klip. Ya, klip. Oke. Ini apa? Oke, ini inputnya. Nah, inputnya itu yang ini, yang gedung-gedung ini. Apa nama filenya di sini? Building. Building. Oke, sekarang ini overlay-nya pakai yang kabupaten ini. Apa nama filenya? Ini mungkin, Mas. Kabupaten baru. Kabupaten baru, ya. Oke, sekarang langsung run aja. Run. Oke. Bu Eva sudah online, Bu Eva? Sudah, Pak. Oke. Oke, sebentar, Bu. Setelah dari Pak Syarir, saya ke Bu Eva. Siap. Kalau boleh cerita, progres yang sudah dikerjakan bagaimana, Bu Eva? Entah sih, Pak. Baru yang kemarin-kemarin. Masih di solve gitu ya? Jadi, iya, dia. Dipatan gitu ya? Iya. Oke, sekarang Pak Syarir, mana hasilnya tadi? Ini, Mas. Ini krim. Oke, coba ya di-hidekan yang sebelumnya, file sebelumnya. Nanti aja di CFS. Sudah? Sudah tidak ada, Mas. Sudah tidak ada. Sudah, kan? Oke. Simple ya? Oke. Terima kasih. Sekarang saya ke Bu Eva dulu. Eh, sebentar. Pak, Bang Lutfi gimana? Sudah selesai downloadnya? Di 50 persen, Pak. Di 50 persen. Oke, sabar dah. Ke Bu Eva dulu. Sudah. Oke. Bu Eva, oke. Oke, Pak Syarir, di-cash dulu. Sambil kita diskusi di sini. Pak Syarir download yang jalan, terus nature-nya juga. Oh, ya, Mas. Apa aja yang disukai di Topo Map, di-download aja dulu. Oh, ya, Mas. Setelah itu di-clip lagi. Setelah itu di-clip lagi. Oke, sekarang saya masuk ke Bu Eva. Bu Eva bisa di-share apa yang sudah dikerjakan, Bu Eva? Bu Eva. Oke. Nah, sudah jadi ini. Ini kota metro, kan, dengan batas desa. Sekarang, untuk batas kecamatannya sudah dibuat? Belum? Belum, Pak. Gimana ini jalannya? Oke, sekarang saya pandu. Yang lainnya bisa kerjakan di, apa ya, Geo Reference sama Topo Map. Sambil nunggu. Kalau Pak Lutfi, tunggu download tadi ya. Kalau sudah selesai, kabar. Mana tadi ini, warna ini ya. Ini, Ibu, klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Pilih Open Attribute. Boleh gimana? Cari-cari, sayang. Sudah? Sudah, Pak. Ibu, share-nya share yang full, biar kelihatan tabelnya, Bu. Share-nya share yang full. Full screen. Yang full screen, Bu, share-nya. Bu Eva. Bu Eva, tolong di-share-nya yang full screen, Bu Eva. Agar saya bisa lihat pop-up-nya. Sudah belum ini, Pak. Tolong di-share-nya yang full screen. Jangan yang QGIS-nya saja, tapi yang full screen, paling atas sebelah kiri. Ibu, klik share screen, pilih yang paling atas sebelah kiri. Ada namanya screen. Eh, sorry-sori. Tidak, Pak. Tolong di-share. Yang paling atas sebelah kiri itu ada tulisan screen. Oke, coba ulang lagi. Klik kanan. Klik kanan lagi. Kita join, ya. Oke, open attribute. Oke. Aku tidak kelihatan lagi. Yang full screen, Bu. Full screen. Share-nya itu sebelah kiri atas, Bu. Ada tulisannya screen. Ibu, balik lagi ke share screen. Balik lagi ke share screen. Ini udah lupa. Gimana ya? Ibu, pilihnya share screen-nya khusus untuk QGIS atau yang paling kiri atas, Bu? Nah. Dia kiri atas, ada tulisan screen. Tuh, gini lagi. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan, ya, Pak. Gimana ya? Coba Ibu, stop. Oke. Gini. Gini. Kalau saya share, kelihatan enggak ini? Enggak kelihatan enggak, pop-up-nya. Nah, gimana ya? Saya... Oh, tidak bisa. Oke. Saya cat. Nah, coba Ibu, lihat di grup WA, Bu. Di grup WA itu, paling atas, sebelah kiri itu ada tulisan screen. Ketika kita share di zoom, itu kiri atas itu ada tulisan screen. Ibu, pilih yang item itu, Bu. Kelihatan, Bu. Iya. Nah, coba pilih yang itu, Bu. Saya coba, Pak. Karena biar saya tahu table yang terlihat di screen, Ibu, itu apa, Gita. Saya tutup dulu, bentar. Sudah, ya. Coba Ibu share lagi, Bu. Gini, ya. Eh. Enggak, enggak, enggak. Oke, ini, enggak masalah. Ini kan udah dengan... Udah betul tadi, Bu? Udah betul? Oh, iya. Udah betul, tuh. Yang tulisan screen, ya, Pak? Iya, tulisan screen. Nah, sekarang Ibu buka QGIS-nya. Oke. Klik kanan. Dibuat full screen aja, Bu. Biar enggak kelihatan yang lainnya. Iya. Full screen. Klik. Oke. Klik kanan. Oke, open attribute. Nah, kan kelihatan saya udah sekarang. Ibu, klik sini, Bu. Ya. Ini, klik yang bawah, Bu. Ini yang saya tandai, Bu. Yang saya tandai, Bu. Ya, ini. Nah, ya. Oke. Kan kita mau ke kecamatan, ya, Bu, ya. Ibu, tarik. Yang bawah ini. Oke, kecamatannya itu daerah MKC, kalau enggak salah, ya. Ini. Ini. MKD atau MKC, Bu? Oh, iya, kecamatan WAD MKC. Oke, MKC. Sekarang Ibu masuk ke filter, Bu. Ini. Oke, sekarang ke bawah, pilih yang MKC. ND MKC. Oke, tulis di sini. Metro. Nah, ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 lima. Kita buat satu-satu, Bu. Metro, Barat, dulu. Oke. Terus, Ibu ke bawah, Bu. Ke bawah, pilih, selek ini. Oke, tutup aja ini dulu. Oke, ini udah, ya. Nah, sekarang Ibu ke sini. Klik kanan. Expor ke Save Selected Feature S. Pilih dulu lokasinya di mana. Coba tulis di mana apa nama filenya. Kecamatan Metro Barat. Bang Lutfi sudah selesai. Oke Bu. Oke. Ini sudah ya. Oke. Ini sudah. Oke. Langsung saja. Oke kan. Oke. Sekarang coba Ibu close yang ungu. Oke. Ini dah. Ini kecamatan. Metro Barat. Barat. Sekarang kita combine kan ini. Pilih. Ini Pak. Oh iya iya. Rektor. Oke. Terus masuk ke. Oke. Masuk ke Disoft disini. Oke. Ini apa nama kecamatan Metro Barat. Ini Metro Barat ya. Oke. Langsung. Kan aja Bu. Sudah. Sudah selesai. Sudah. Sudah. Sudah selesai. Sudah. Oke. Ini dah tercombine. Coba ini kan masih. Lihat ini ya. Ini statusnya ini masih temporary Bu. Nah. Lihat ini. Nah ini temporary. Jadi harus di CFS ulang. Klik kanan. Yang ini ya Pak. Jangan. Jangan ini. Yang pindah. Nanti dia lari tak kemana. Ini Bu. Klik kanan. Klik kanan dulu. Di sini. Ini. Klik kanan. Yang ini aja. Yang file ini Bu. Yang file ini Bu. Klik kanan. Sama seperti yang tadi. Export. Oke. Save feature as. Oke. Pilih lokasinya. Oke. Karena kalau tadi Bu. Klik. Dia nanti ke. Tersave nya itu. Apa ya. Lokasinya nanti Bu. Cari lagi. Susah jadinya. Ya. Ya. Dibuat caranya. Seperti manual. Seperti biasa aja. Tulis. Tulis lagi Bu. Kecamatan. Dia gak bisa ditimpa. Karena layarnya lagi dibuka. Jadi buat judulnya itu. Sedikit lebih. Kecamatan Metro. Atau lagi itu juga boleh. Kecamatan. Metro Barat. Oke. Oke. Nah. Oke. Sekarang yang di solve ini bisa dibuang. klik kanan. Remove. Nah. Nah. Ya. Ini Bu ya. Ini udah. Nah. Dengan cara yang sama. Coba Ibu buat kecamatan yang lain. Masih ingat caranya? Mudah-mudahan. Coba. Sekali lagi. Open attribute lagi. Oke. Balik lagi ke sini. Oke. Kalau gak ingat. Ingat sih tadi ya. Ini. Ini Ibu kesini dulu Bu. Oke. Oke. Filter MKC. Bawah Bu. Masalah. Itu ya. Metro. Bukan ini. MKC kan? Bukan ya. Bukan Metro. MKC kan Pak? MKC ya. Kok cuma satu ya? Tadi kan ada berapa tadi? Ada lima ya. Lima. 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 Ibu bukanya yang di ini Bu. Oh di. Ungu. 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 Iya salah salah salah. Close Bu. Oke. Bukanya yang di Ungu. Oke. Pilih kanan. Open attribute lagi. Filter. Pilih MKC nya. Metro. Pusat. Pusat. Turun ke bawah. Oke. Tutup aja. Kalau biar enggak bolak-bolak gini nanti bisa juga ada opsi lain. Oke. Klik kanan. Export. Save. Selected. Bawah. 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 Oke. Bawah. File name nya ganti. Oke. Oke. Bang Lurfi udah selesai download nya. Halo. Di 75. Pak. Oke. Sekarang lanjut Bu. Dissolve tan Bu. Di. Ini ya Pak. Kecematan pusat tadi. Oke. Vector. Masuk ke Dissolve. Oke. Ini udah. Run kan lagi. Sudah ya. Oke. Close tan. Ini ke. Save as kan lagi. Oke. Boleh juga. Oke. Export. Export lagi. Save feature as. Oke. Pilih. Ini ya. Oke. Buat. Kecematan. Metro. Pusat. Oke. Save as. Oke. Oke. Close yang di solve nya ini. Gak usah lagi. Remove. Oke. Ya. Oke. Coba Ibu lanjutkan ke. Siap. Tiga kecematan lagi Bu ya. Ya. Siap Pak. Oke. Makasih Pak. Nanti kalau sudah selesai. Bisa info saya. Oke. Sekarang ke Bang Gali. Bang Gali gimana statusnya? Ya Pak. Oke. Progresnya gimana Bang Gali sekarang? Saya udah. Tidak ada Pak. Di kombin lima kecamatan dah Pak. Untuk langsa Pak. Cuma untuk kota existing saya belum. Georeferensinya udah. Coba dibuka aja. Tuh QGIS-nya saya mau lihat hasilnya. Oke. Ini sudah dipompain ya. Pak kecamatan. Sudah Pak. Jadi satu kabupaten, satu kota ya. Oke. Oke. Sekarang yang topo map-nya sudah dipenload. Yang mana Pak? Topo map. Topo map. Oke. Sekarang. Oke. 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 Sekarang dengan Bang Gali kita ya. Topo map. Topo map. Berarti tutorial kemarin belum dilihat ya. Masuk ke plug-in. Belum Pak. Belum nonton yang terakhir. Masuk ke plug-in. Oke. Bagi yang belum download topo map. Ikutin ya. Dengan Pak Dwi. Pak Dwi ini di mana Pak Dwi? Halo Pak Dwi. Oke ya. Oke Pak Dwi lanjut. Buka. Mana plug-innya? Ini share screen-nya yang full. Seperti Ibu Eva tadi. Biar saya tahu. Coba buka. Kelihatan nggak nih? Manage. Ke manage ini. Klik ini. Klik ini. Klik manage-nya. Oke. Kelihatan. Halo Pak Dwi. Oke. Tulis di sini. Quick OSM. Dengan Pak Dwi. Online atau Pak Dwi? Nggak online. Udah? Klik di sini. Tulis Quick OSM. Q-U-I-C-K. Q-U-I-C-K. Quick OSM. Nah ini. Yang merah ini. Apa itu? Oh udah install ya? Hah? Saya nggak lihat ya. Udah Pak. Ini apa ya? Don't create. Kenapa don't create? Apa nih? Coba klik. Kenapa don't create? Black in incompatible. Ini Q-U-GIS berapa nih? Saya pakai portable Pak. Portable. Kenapa ini seperti ini? Portable yang ini kan? Yang di-download itu kan? Iya Pak. Coba ini Q-Map Service ini. Klik ini. Ini upgrade. Apa ini? Coba di-upgrade dulu. Upgrade aja. Klik upgrade. Oke. Sekarang Q-U-I-C-K. Quick OSM-nya. Coba downgrade kan. Saya agak bingung juga. Atau uninstall dulu dah. Uninstall dulu. Oke. Ini tadi apa? Coba uninstall aja. Uninstall. Uninstall. Oke. Sekarang install. Oke. Close. Close kan? Oke. Kita masuk ke web ini. Web. Web. Ini. Web. Situ ada tulisan Q-OSM. Oh, udah. Udah kan? Udah selesai. Sekarang kita pilih. Cari yang di raster. Udah selesai kan? Klik ke raster. Mana OSM-nya? OSM-nya itu ada di sini. Ini OSM. Klik. Klik yang hijau nih. Tulis di sini. Klik yang di sini. Pilih di sini. Nah, ini maksudnya itu untuk men- ekstrak data semua. Oke. Sebelum ke sini, di-close aja dulu nih. Di-close aja dulu. Close dulu. Saya mau nunggu. Oke. Masuk ke web lagi. Masuk ke web. Oke. Pilih OSM. Web. Pilih OSM. OSM bawah nih. Oh, ini yang bawah. Yang bawah. OSM. Oke. Open topo map. Pilih open topo map. Oke. Bang Lutfi sudah selesai download-nya. Sudah kurang 10 persen, Kak. Sudah lupa. Oke. Nanti kalau sudah kabar reader saya ke Bang Lutfi ya. Belum nih. Masih calculating. Sebentar Pak Lali. Bang Lali ya. Kenapa nih? Ini layer-nya udah buka. Ini masih loading. Sebentar Bang Lutfi. Ini masih loading. Oke. Coba zoom-nya ke Kota Langsa aja. Biar nggak terlalu berat. Ini aja. Klik kanan. Zoom to layer. Ini lagi loading bentar ya. Agak berat ya. Lagi loading. Oke. Sambil nunggu sebenarnya bisa aja dikerjakan. Klik ini. Nggak apa-apa. Langsung aja klik. Ini ada pilihannya. Klik di sini. Oke. Kita ambil building aja. Biar nggak terlalu berat. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Oke. Pilih building-nya. Oke. Bu Eva juga kalau udah selesai. Boleh ikutin ini. Ini value-nya. Klik di sini. Apa value-nya di sini? Nah, misal semuanya aja deh. Biar agak rame ya kan. Nggak usah dipilih apapun. Nggak usah dipilih apapun. Nggak usah dipilih apapun. Biar nanti dia menarik semuanya. Oke. Terus ini in-nya. Coba di-select. Pilih ini. Ini. Pilih yang layer extend. Oke. Pilih layer ini. Combine 5 kecamatan. Oke. Sekarang run bawah. Ke bawah. Ini. Ini men-download data-data open topo map ke dalam QGIS. Ini untuk mempermudah. Seperti Pak Sarir buat tadi. Nah, ini yang sedang Pak Bang Galing kerjakan. Tunggu sebentar ya. Lagi loading. Bu Eva udah selesai? Bu Eva. Sudah, Pak. 5 kecamatan, Bu Eva. Iya dong. Untuk yang open topo map ini udah bisa di. Ikut, Ibu. Ya, ulangi, Pak. Ini gimana tadi? Pak Edi gak merhatiin yang ini. Sebentar, ini Pak Sarirnya lagi loading. Udah selesai tuh? Oke. Close. Close aja dulu. Close aja. Oke. Ini kan ada dua ya. Ada yang point, ada yang polygon. Kenapa ada dua? Karena kita pilih semuanya. Nanti ada item. Nanti kalau balik lagi ke open topo map tadi. Yang ke sini. Nanti ada pilihan. Mau polygon aja. Atau mau yang point. Nanti bisa dipilih. Nanti kita ke sana lagi. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini apanya? Gedung-gedung yang di Kota Langsa. Nah, ini tadi kalau Pak Sarir bilang, kurang lebih 90% sudah tercapture semua. Sudah 90%. Yang belum di sini, Bang Galih. Apa yang belum di sini? Kira-kira? Jalan. Iya kan? Jalan belum kan? Setelah jalan apa lagi? Belum, Pak. Sungai. Makanya saya bilang. Jadi yang baru di capture ini adalah baru gedung. Apa lagi yang belum? Jalan. Lagi? Sungai. Apa lagi? Danau-danau atau segala macam kan? Itu namanya nature. Nah, sekarang. Coba Bang Galih sambil saya ke Bu Eva. Balik lagi ke topo map tadi. Pilih yang sungai atau jalan. Ya? Coba ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Saya balik ke Bu Eva. Bu Eva, ini tolong stop screen dulu. Biar Bu Eva-nya bisa share. Pak Dwi. Ini online gimana, Pak Dwi? Oke, Bu Eva. Tolong di share screen ya. Pasar ini sudah selesai. Sungai. Jalan. Oke. Sekarang Ibu buka semua kecamatan, Bu. Buka semua kecamatannya. Sudah, Pak. Lima ya. Tidak cocok ya. Nah, sekarang saya mau ajarin bagaimana meng-combine-nya. Ibu sudah tahu cara meng-combine lima file ini? Belum. Sekarang masuk ke vektor. Ini mau saya combine. Vektor. Vektor. Research tool. Coba. Saya agak-agak lupa. Ke bawah. Ke bawah lagi. Bawah. Yang merge dia. Merge. Bawah lagi. Bawah lagi. Analisis. Tulus ya, Pak? Bukan, bukan. Bawah. Bawah lagi, Pak. Research tool. Research tools. Oh, ke atas. Satu lagi. Data management tool. Oke. Marge factor. Major. Oke. Pilih ini. Run ya, Pak? Belum, belum. Sabar. Sabar. Kalau sudah saya bilang run, nanti run. Pilih ini, Bu. Pilih ini. Oke. Tadi mana kecamatan tadi? Yang lima tadi? Ibu pilih di sini. Agak dilebarin. Ya. Ibu pilih lima kecamatan tadi, Bu. Iya. Oke. Oke, kan, Bu? Tidak. Oke. Oke. Ini, Bu, pilih jangan sampai enggak dipilih. Pilih yang bawah. Default-nya. Oke. Ini udah. Oke, run. Sudah. Finish. Nah, gimana dia? Di sini. Kuluh sekarang aja, Bu. Oke. Iya. Coba ini tutup kecamatan semua ditutup, Bu. Tutup semua? Oh, iya, iya. Yang kecamatan aja, yang kecamatan. Iya. Oke, ini kan masih temporary. Ibu, save as, kan? Iya. Klik kanan. Export. Save. Oke, pilih. Di sini lagi. Tulis aja. Ke Kabupaten Metro. Atau apa? Kota Metro. Oke. Save. Oke, CRS-nya oke. Oke kan, Bu. Oke. Nah, sekarang ini kan masih single color, ya? Saya mau... Ibu udah tahu cara buat simbologinya? Belum, Pak. Oke, klik kanan. Biar agak berwarna sedikit. Properties. Simbologi. Klik. Oke. Ini pilih yang di atasnya, Bu. Yang di atasnya. Oke, pilih yang kategorias aja. Oke. Pilih yang kolomnya. Oke. Kecamatan bawah. Ada kecamatan. MKC tadi, ya? MKC tadi mana? Ini. Eh, eh. Ini Andi. MKC. Ini ya? Ini, Pak, ya. Nah, coba ini classify. Ini, Pak, classify aja. Oke. Oke. Oke, coba apply. Oke, kan? Oke, sekarang kita kasih label-nya. Boleh ketikin aja langsung aja. Mana nih, Pak? Ini, ini, yang saya tandai, Bu. Ini. Ah, iya, iya. Label. Nah, klik, Bu. Oke, udah ya. Ini, klik ini. Ini, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Kanan, kanan, kanan. I, Bu. Ini, Bu. Yang ke kanan, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Yang kanan ini, Bu. Oh, ini. Ya, ya. Nah, coba, Ibu, klik yang tanda panahnya lagi. Oke, single label. Single label. Nanti, kalau multi label, nanti saya ajarin lagi. Oke. Pilih yang. Ini, label with. Oke. Ke nama kecamatan, kebawah, Bu. MKC-nya lagi. Mana MKC-nya? Ini. Iya. Nah, udah dapat. Ibu, udah buat simbologinya. Oh, gitu, ya. Labeling-nya udah. Nanti, kalau mau dikombine, misalnya, metro utara, koma, terus populasinya, atau apalagi nama camatnya, itu nantilah. Itu namanya modifikasi. Oke, saya mau menunjukkan masalah open. Ini enggak usah. Pak, ini enggak usah di-save dulu ya? Emang enggak usah. Apa, tomatnya sepuluh gimana. Enggak usah. Ibu, save biasa aja ke sini. Oh, ya. Oke, sekarang saya mau ke open topo map. Save biasa aja, Bu. Ini kan udah tersave, kan? Eh, bukan. Bukan save. Dapatkan. Tidak saya tandain, Pak. Tidak saya tandain. Apa belum tersave ini? Oh, belum tersave. Kayaknya belum deh, Pak. Yaudah lah, Ibu, save dulu lah. Bimana? Ibu, save dulu. Oke. Nah, sekarang kita ke open topo map. Ini coba web ini, Bu. Ibu buka. Kayaknya udah. Ini save. Ini ya? Kayak gini, Pak. Enggak, enggak, enggak. Jangan. Ini dia ya? Save file. Ibu tulis aja namanya di sini, Pak. Pelatihan atau apa. Oke, Pak. Udah, Bu? Enggak. Sekarang, coba buka web ini, Bu. Atas. Belum, berarti. Eh, iya, belum. Oke, sekarang Ibu buka plug-in. Apa, Pak? Ini, Ibu, plug-in. Oke. Klik manage and install. Oke. Oh, berarti RSTM-nya belum Ibu download juga ya? Sekalian aja. Oh, belum, Pak. Oke. Belum. Ibu tulis di sini. Apa dulu? Open topo map, Pak. Dulu dah. Open topo map. Tulis. Quick OSM. Quick OSM. Q-U-I-C-K OSM. Q-U-I-C-K. Quick. Quick. Quick apa, Pak? Quick OSM. O-S-M. Jangan spasi, Bu. Dia, oke. OSM. Nah, klik ini. Oke, install. Oke, satu lagi. Satu lagi. Quick lagi. Web. Bukan OSM. Quick. Web service. Map service. Ini, Bu. Map service. Bukan, Bu. Ini, Bu. Yang bawah. Oke. Map service. Install. Oke. Close, kan? Satu lagi. Sekali-Ibu saja. Satu lagi. RSTM. Ada quick juga, enggak? Sekalian aja. RSTM. R-R-S-T-M. S-R-E-T-M. Aduh, saya jadi lupa. SRT-M. SRT-M. Aduh. Ya. SRT-M. Oke, install. Nah, biar sekaligus saja. Oke. Close saja, Ibu. Oke. Sekarang Ibu ke ini dulu. Ibu, klik ini dulu. Oh, ini, ini, ini. Ke sini dulu. Ke web dulu. Ke web. Klik quick map service. Ibu, masuk ke about new. Ke bawah. Ke setting-nya. Ke setting-nya. Sorry, sorry. Close saja, Ibu. Close. Balik lagi. Ke setting. Setting. Oke, pilih visibility-nya. Visibility. Satunya lagi. Ini. Ini kanan. Kanan. Oke, Ibu klik ini. Get contributed. Oke. Oke. Safe ya, Pak? Oke. Sekarang balik lagi ke web. Web. Quick. Ada banyak opsinya, kan? Oke. Boleh ke OSM. Boleh ke OSM. Ke? OSM, Ibu. OSM. Ini, Ibu. Yang saya tandai. Pilih yang open topomat. Nah, ini loading sekitar 2-3 menit. Oke, sambil loading, nggak apa-apa. Lanjutkan aja ini ke sini, Bu. Quick OSM. Nggak apa-apa loading-nya. Ke web, Pak. Nggak usah ini, Bu. Ini yang saya tandai. Ini? Iya, betul. I understood. I understand ya. Oke. Klik. Oke. Ini, Ibu. Pilih. Building. Nanti lanjut ke sungai atau ke yang lain ya. Building. Oke. Ini pilih aja dulu semua. Ya. Terus ini pilih. Ini. Ini yang dipilih. Untuk value-nya? Kita download semuanya aja dulu, Bu. Garamir ya. Nah. Nanti untuk selanjutnya bisa di filter. Oke. In. Pilih. Layer extend. Layer extend. Nah, tadi kota Metro Merch ya. Ibu pilih kota Metro Merch. Pilih sini. Kota Metro Merch. Oke. Coba ke bawah. Nah, ini di sini saya kasih tahu sekalian nama Galih tadi. Ini klik di sini. Advance. Nah, di sini ada node, ada point. Ada multiline, polyline. Jadi kalau mau kita mau download gedungnya saja, berarti kita cukup poligon. Jadi nggak perlu ada poinnya. Tapi untuk sementara, pilih aja dulu semua biar tahu kan. Nanti untuk selanjutnya, cukup. Ayo mau kita tampilkan saja. Misalnya kalau mau jalan, jalan berarti line saja. Tidak perlu ada yang lainnya. Oke. Oke, Bu. Runkan aja, Bu. Oke, gimana dengan Bang Lutfi? Udah selesai? Tunggu, Bu ya. Biarkan aja dulu di sini. Udah, Pak. Udah selesai? Oke, sekarang Bu Eva di-stop dulu biar Bang Lutfi-nya buka. Coba Bang Lutfi. Di-share. Oke. Batas desa udah di-save ya? Belum ya? Tadi udah di-save tadi ya? Tadi statusnya belum di-save tadi, Pak. Tidak. Hah? Sudah di-save? Sudah di-save. Oke, coba. Coba ini klik kanan. Batas desa Indonesia-nya. Aku mau tahu ke properties. Coba ke properties. Ke information-nya. Klik information. Klik aja. Information-nya nih di atas sini. Nah, klik. Ini dimana masih posisinya nih? User. Oh, ini udah di lokal ya? Udah, Pak. Ada lokal. Nggak di-cet. Oke. Nggak di-cet. Oke. Oke, close aja nih. Close. Ini kenapa masih merkator? Oh, enggak ya? Oh, enggak. Oke. Sekarang ini yang langsa ya? Bang Lufia. Halo, Bang Lufia langsa ya? Oke. Sekarang klik ke bawah ini. Batas desanya. Masuk ke open attribute. Sebentar lagi loading. Ini soalnya file-nya sangat besar. Jadi 1GB ini. Jangan di-apapain dulu. Bu Eva udah selesai downloadnya, Bu Eva? Bu Eva? Udah kayaknya, Pak. Ini nggak tahu sih ini bentuknya aneh. Oke, bentar. Kok aneh? Bentar nanti saya balik ke Ibu. Oke, sekarang ke filter. Ini ya, supaya nggak open, close, open, close. Caranya, ini klik aja yang disini. Coba. Dari pada open, close, open, close ya. Seperti tadi. Klik. Diklik aja. Tidak ada. Sudah, Pak. Sudah, saya tiba. Kenapa? Tidak ada apa. Apa lagi-lagi? Seharusnya dia merge, dia. Dia gabung, dia. Oke lah. Nanti dulu mungkin ada errornya di situ. Sekarang pilih yang kota. Kota itu di, apa ya? MKD ya? Bukankah saya. Coba klik ini lagi ke sini. Klik aja ini. Oke. Coba ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Kanan. Ini aja nih. Baris ini. Kanan. Lagi, lagi, lagi. Langsah itu di mana ya? Oh, kelewatan. Balik ke kiri, kiri, kiri. Ke kiri. Kiri. Op, 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 op. Ini ya. MKK. MKK ya? Ini. MKK. Seperti MKK ya? Ini. WAD MKK. Oke. WAD MKK. Ke bawah. Oke. Kota Langsah. Langsah. Klik. Oke. Ke bawah. Ke bawah. Oke. Select user-nya. Oke. Tutup aja nih. Oke. Klik kanan. Klik kanan ini. Oke. Zoom to layer. Zoom to selection. Ini. Atas. Atas. Oke. Sekarang klik kanan lagi. Balik lagi ke sini. Export. Select the feature. Oke. 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 Pilih lokasinya di mana. Pasarir udah selesai georeferensnya? Atau sedang sholat di sana ya? Oke. Save as kan? Namanya. Nama kota Langsah. Oke kan? Oke. Ini udah selesai. Oke lah. Langsung. Oke kan? Oke. D-close-kan aja ini yang paling berat ini. Ini garis apa ini? Yang di-close-kan aja. Oke. Oke. Nah. Ini batas desa ya. Sekarang buat perkecamatan. Coba Bang Lutfi. Klik kanan lagi. Open attribute. Oke. Apa tadi? Apa? MKC. Nah. Tulis itu. Langsah apa? Nah. Klik aja. Oke. Langsah baru misalnya. Oke. Bisa diteruskan sendiri atau perlu dipandu lagi Bang Lutfi? Ini mau sampai mana Pak? Maksudnya Pak. Kalau hubungan kayak buat perkecamatan, saya bisa sendiri. Yang open topomet itu Pak. Yang masih belum ngerti. Yang open topomet? Yang mana? Yang belum dia mengerti? Iya Pak. Yang itu belum tahu. Kalau yang ini udah. Kalau yang ini udah. Apakah itu Pak? Maksudnya. Iya. Yang ini udah ngerti. Udah ngerti ya. Kecamatan udah. Oke. Ini udah clear ya. Diklose-kan aja. Diklose-kan. Oke. Nanti kita panggil Bang Lutfi. Kerjain sendiri ya. Yang kecamatan. Siapa? Iya Pak. Siapa? Oke. Sekarang masuk ke plug-in. Ini seleknya itu di-selek ke sini. Klik yang ini. Di-selek. Ini nih. Yang saya tandain nih. Klik. Sudah. Oke. Sekarang plug-in lagi. Balik lagi ke plug-in. Oke. Download. Manage. Manage and install plug-in. Oke. Tulis di sini. Quick OSM. Udah tadi? Belum? Quick Map Service. Udah install. Saya rasanya udah nih. Quick Map Service. Ini upgrade. Dia minta upgrade. Coba ditutup aja nih. Kayaknya ini kan udah install. Yang OpenToco. OpenTocoMap udah Pak. Udah saya install. Maksudnya yang saya belum. Yang belum ngerti. Setelah dari OpenTocoMap itu. Buat. Terasal gitu Pak. Oke. Coba ini klik OpenTocoMapnya. Oke. Klik ini. Pilih ini. Pilih ini. Building. Oke. Ini semuanya aja. Pilih ini. In. Layer. Layer. Oke. Pilih layer yang. Apa tadi? Kota Langsa ya. Kota Langsa. Jangan. 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 Oke. Terserah. Balik lagi tadi. Ke OpenTocoMapnya. Oke. Kota Langsa. Nah. Pilih run query-nya. Oke. Oke. Nanti dapat gedung-gedung di Kota Langsa. secara otomatis. Itu fungsinya. Quick OSM. Sudah? Belum? Masih tonal. Sudah selesai atau belum deh? Belum. Nanti akan ada layer baru di sini. Nanti. Seluding. Oke. Pasar air. Pasar air. Solat kayaknya ya. Di sana. Oke. Balik ke Bu Eva. Bu Eva. Tolong di. Tolong di stop. Oke. Sekarang ke Bu Eva. Lupa di share. Dada pada. ini banyak gedung-gedung yang di luar kota metro tercapture kan. Itu karena kita pakai. Iya. Set to canvas ya. Atau apa tadi? Lupa saya. Jadi dia. Dia mengcapture persegi empat ya. Dia mengcapture persegi empat. Nah. Untuk menghilangkan ini. Seperti yang dengan Pak Syahrir tadi. Kita klip. Nah. Caranya. Ini tadi nama file-nya apa? Building-nya. Nah. Ini kan belum di save-nya. Ibu save-kan dulu. Building-nya. Ini ibu. Nah. Ibu klik kanan. Building-nya. Bu Eva. Halo. Bu Eva. Bu Eva. Enggak connect. Kayaknya enggak connect Bu Eva. Oke. Saya ke. Tadi ke. Lutfi. Lutfi balik lagi. Apa hasilnya? Enggak Pak. Enggak Pak. Enggak Pak. Enggak Pak. Enggak Pak. Di-share. Di-share. Itunya. Apa namanya. Screen-nya. Mana dia hasilnya. Close saja nih. Close. Kalau udah. Ini udah dapat kan. Coba yang open topo map ini. Close saja. Biar enggak terlalu berat. Oke. Sudah. Oke. Sudah dapat ya. Itu gedung-gedung di. Langsah ya. Nah. Itu kan ada gedung-gedung. yang di luar batas langsah ya. Coba zoom out kan. Zoom out kan. Zoom out. Zoom out. Zoom out. Oke. Ada beberapa gedung di luar kota langsah. Kelihatan enggak? Seperti ini. Apa lagi? Ada Pak. Ada kan? Nah. Kita meng-cutkannya lagi. Kita cut itu. Caranya kita klipkan. Ke vektor. Georeference tool. Clip. Pilih clip. Clip. Oke. Clip. Oke. Pilih tadi apa? Building ya. Oke. Overlay-nya dengan. Kota langsah. Pilih kota langsah. Oke. Udah. Sekarang masuk. Run kan? Bu Eva. Bu Eva. Bu Eva. Oke. Ya. Apa? Baru masuk lagi Pak. Error ya. Oke. Sebentar Bu Eva. Dengan Pak Lurie. Bentar. Dengan Pak Lurie. Oke. Sudah selesai Bang Lurie. Close kan? Close kan? Oke. Sekarang yang. Ini kan tadi yang di-clip ya. Nah. Coba yang bangunan tadi. Building tadi di-close kan? Close kan building-nya? Yang building-nya? Yang building-nya di-close kan? Oke. Hilang kan? Tinggal clip kan? Iya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Oke. Clip-nya kan masih temporary ya. Nah. Jadi di-save-s kan? Di-save-s kan? Klik kanan. Klik kanan. Export. Save as. Ya. Pilih ini. Pilih ini ke sini. Oke. Namanya apa? Oke. Setelah ini kita masuk georeference ya. Halo Pak Sarer. Sudah online lagi Pak Sarer? Oke. Save kan? Oke kan? Kalau Pak Gangsar, sudah tadi georeferencenya. Jadi, saya enggak ke Pak Gangsar dulu ya. Copy, copy. Oke. Selesai ya Pak Ludvi ya. Lanjut ke, Pak Ludvi lanjut ke jalan sungai. Nature atau yang mana aja dulu. Jadi kita compile dulu semua data-data. Nah, nanti kita masuk ke step berikutnya. Oke Pak Ludvi ya. Ini dihapus aja nih. Yang temporary nih. Biar enggak terlalu banyak layarnya. Kan ini kan temporary nih. Nah, ini di-remove aja. Klik kanan, remove. Oke. Sekarang masuk ke Bu Eva dulu. Pak Sarer gimana? Udah selesai georeferencenya Pak Sarer? Udah maghrib di sana ya. Bu Eva tolong di-share kan. Punya Bu Eva. Tolong Pak Bang Ludvi di-stop share kan Bang Ludvi. Bu Eva tolong di-share. Oke. Pak Ludvi, Pak Sarer udah selesai georeferencenya. Sementara. Ini Ibu udah selesai. Jadi saya ulang lagi seperti Bang Ludvi tadi. Kita klipkan ini Ibu. Oke. Kita klipkan. Ke Vector. Eh iya. Ke Vector. Ibu ke Vector. Masuk ke georeferens. Georeferens di atas Ibu. Oke. Ke klip. Oke. Klip. Klip. Atas Ibu. Oke. Klip. Klik Ibu. Oke. Nah ini tadi kan udah terdownload yang building Ibu ya. Nah ini building. Ini oke. Building. Terus overlaynya. Nah overlaynya itu dengan kota. Ini Ibu. Kota Metro Merch. Nah overlaynya dengan kota. Metro Merch. Oke. Oke. Sudah selesai. Oke. Run kan Ibu. Nah selesai. Oke. Close. Nah Ibu tutup yang layer buildingnya Ibu. Ibu ya. Oke Ibu ya. Sudah dapat. Jadi khusus untuk di kota Metro sudah tercapture semua gedung. Yang belum apa? Jalan. Sungai. Infrastruktur lainnya. Misalnya seperti wadu. Segala macam. Itu bisa di capture melalui open topo map. Ini kan baru gedung Ibu ya. Iya. Kalau jalan sungai kan belum Ibu ya. Belum. Nah. Lakukan dengan cara yang sama. Ibu balik lagi ke sini. Yang saya tandai. Oke. Oke. Ini pilih. Ini kan itemnya banyak ya. Nah. Tapi jangan semua nanti terlalu penuh nanti layarnya. Ibu pilih yang. Apa itemnya situ? Jalan. Route. Misalnya. Ke bawah. Lagi. Lagi bawah. Lagi. Lagi bawah. Udah. Yang mana Pak? Highway Pak. Hah? Highway. Highway ya? Iya Pak. Ini ini. Oke. Pilih yang in. Yang in. Pilih yang layer external. Oke. Oke. Pilih yang layer apa tadi Ibu? Kota Metro March. Oke. Sekarang ke bawah. Oke. Run. Gak pakai advance lagi ya Pak? Nanti ajalah. Run kan aja. Kalau mau exercise. Boleh nanti. Jadi advance. Tinggal pilih-pilih. Nah. Sudah selesai nih. Suksesful. Sudah selesai nih Ibu. Closekan aja. Jadi close ya. Nah closekan aja. Ini kan jalan nih ya. Dapat jalan nih. Yang coba. Yang gak perlu di closekan. Ini klip ini. Tadi. Klip apa nih ya? Lupa saya. Itu tadi. Yang apa? Klip gedung ya? Iya. Ini di servicekan. Ini di servicekan. Buka lagi. Ini di servicekan. Ini kan masih temporary. Nanti soalnya. Kalau yang temporary. Saat Ibu close. Dificer ya Pak. Ilang dia. Service. Buat CV gedung. Nah nanti labelingnya baru. Itulah tugas kita nanti. Gedungnya apa-apa aja. Karena disini kayaknya gedungnya labelnya belum ada. Misalnya gedung. Pendidikan. Sekolah. Apa lagi? Pasar. Itu belum ada disini. Dia cuma mencapture saja. Mencapture. Tapi. Identitynya gak ada. Masih nolah. Nah untuk klip ini. Dihapus gak Pak? Di remove gak usah? Remove aja. Kan udah di service tadi kan? Yaudah. Remove aja. Oke. Nah untuk yang jalan. Disimpan juga? Iya kita simpan. Nah sekarang kita. Yang. Yang ini. Yang titik-titik ini kayaknya gak perlu kali ya. Ini buang aja nih. Oke. Ini yang dua ini apa tadi? Ini kayaknya udah selesai Bu ya. Yang building tadi. Nah ini. Building udah. Nah ini Ibu delete aja nih. Remove aja nih. Yang mana Pak? Yang temporary nih. Dua temporary. Ini? Nah iya. Yang ini jangan. Jangan. Yang ada tanda peta gini. Nah itu temporary. Nah biar gak terlalu ramai layernya. Yang bawahnya juga tuh. Buang aja tuh. Ini Pak. Nah buang aja. Remove lagi Bu. Oke. Nah sekarang highway kan belum ya. Nah ini tuh. Ini buang aja nih. Buang aja. Yang ini. Nah buang aja. Oke. Oke. Sekarang ini highway. Nah ini kan ada yang di luar Bu ya. Ya. Ini. Ah ya. Kita mau mengcapture. Dalam ya. Gak usah di save us dulu. Kita capture aja dulu. Ya. Lagi ke vector lagi. Clip. Kita clip kan Bu. Georeference. Pilih clip. Highway ya. Terus ini overlaynya ke kota Metro Merch. Ini di buang. Bentar bentar. Ini kenapa masih ada nih yang di luar ini. Oh ini open topo mapnya masih terbuka ya. Coba ke bawah Bu. Open topo map bawah. Oh iya. Nah. Sudah terklik semua. Oke. Sekarang ini close kan ini. Highwaynya yang temporary. Clipnya jangan. Clipnya belum bisa. Yang kita simpan. Oh ini dibuang. Nah itu dibuang. Kan udah kita set as. Jadi yang temporary kita buang. Ya. Clipnya. Ini belum disimpan nih Pak. Iya. Di siap-siap dulu Bu. Jalan kota Metro. Pilih kesini lagi. Oke. Gimana lokasinya. Ibu kerja di temporary ya. Iya Bu ya. Ibu kerjanya di temporary ya. Enggak tahu Pak. Kalau kayak gitu sebelum Ibu tutup. Ibu saya face ulang lagi semua ini file-nya Bu. Karena kalau di temporary ketika Ibu close. Ya hilang semua nanti ini Bu. Jadi simpennya. Simpennya di directory Ibu. Biasa. Oh iya 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 iya. Salah Pak. Salah ya. Saya simpen. Simpennya di temporary. Kalau di temporary. Iya Pak. Ditutup. Hilang semua ini. Karena temporary. Iya iya. Jadi Ibu kerja dua kali lagi ya Bu ya. Iya siap Pak. Nanti gak langsung ditutup. Iya. Oke ini jalan ya. Nanti tinggal sungai yang belum ya. River. Nanti pilih observer. Oke saya ke Pak Sahrir. Pak Sahrir. 70 saja Pak Sahrir. Iya Pak. Oke sudah selesai ya. Kita disini ntar lagi. Ini sudah 17.41 ya. Oke sekarang Pak Sahrir bisa selesai. Bisa selesai apa georeferensinya. Kayaknya Anu Pak. Anu apa. Kompersi koordinatnya saya masih kurang. Oke oke. Buka aja Pak. Dia apa QGIS-nya. Biar saya pandu. Buka QGIS-nya Pak. Pak Sahrir. Iya. Ini ya Pak. Pak Sahrir yang di Baru ya. Sekalian buka Pak. Apa ya. Peta existing ya. Siarkan peta existing ya Pak Sahrir. Masih loading. Sampai nanti Bu Eva bisa ikuti juga. Atau Lutfi atau Gali. Yang belum georeferens bisa ikuti ya. Oke. Sekarang buka peta existing ya. Buka peta existing. Kayaknya ini bukan full screen. Pak Sahrir share-nya full screen. Sebelah kiri atas. Full screen. Kiri atas. Bisa. Share-nya full screen kiri atas. Pak Sahrir. Atau tunjukkan aja. Existing map-nya. Di screen kan. Atau di share kan. Existing map. Bingung. Existing map-nya Pak. Bingung. Existing map. Ini coba di close-kan dulu share-nya Pak Sahrir. Oke. Sekarang share-kan existing map-nya. Existing map-nya di share-kan. Bisa. Bisa. Pak Sahrir. Existing map-nya. Existing map-nya. Kan Pak Sahrir bilang udah ada ya. Existing map-nya. Ini ya. Coba di share-kan. Ini QGIS-nya. Existing map-nya. Ada atau Pak Sahrir? Oh yang ini. Oh yang ini. Oke. Lepas. Bingung ya. Oke. Sekarang di zoom in kan. Ke sini. Kan gini enak. Ke sini. Ini namanya longitude. Oke. Kelihatan ya. 119. 119. 26. Ini mengkonversinya tahu Pak Sahrir? Kebetulan. Coba buka website. Boleh juga ke desimal. Oke. Konversi koordinat. Oke. Klik. Kemana aja boleh. Konversi koordinat ini boleh. Yang ini. Ya boleh. Oke. Mana bawah. Nah ini longitude. Nah ini. Koordinatnya. Ini. Ini rintang selatan, rintang bunyur timur ya mas. Rintang. Makanya ini. Oke. Mana nanya. Rintang. Di utara koordinat GPS. Yaitu kalau di Sulawesi. Coba Pak Sahrir buka ini aja dah. Yang kemarin di tutorial saya itu. Ya. Konversi. Yang mana mas. Sampai. Koordinat konversi. Oh yang ini ya mas. Ini saya share di chat. Nah itu. Ah ya. Udah dapet. Nah ya. Coba. Coba di klik. Ini ya. Ah masukkan ke situ. Oke. Enam. Mana tadi? Coba. Enter. Ini longitude ya. Oke. Oke. Yang sekarang. Ke kiri. Latitude-nya. Yang ini ya mas. Ah ya betul. 4 derajat. 8 minit. 4. 8. Nah convert. Oke convert. Oke. Bentar. Bentar. Sekarang balik lagi ke QGIS. Balik ke QGIS. Oke. Sekarang masuk ke QGIS. Mas. Oke. Betul. Pilih. Pilih. Oke. Ininya. Pilih ke sini. Tadi itu bentuknya JPEG atau PDF? Pak Sahrir. JPEG. JPEG mas. Oke. Klik file-nya. Open. Ini udah mau jamanan Pak Julian ya. Pilih yang VGS. Oke. Pilih antara ini. Nah dia di sini. Zoom lagi. Zoom lagi. Oke. Klik di sini. Di sini. Oke. Bentar. Belum. Sudah selesai. Ini kan udah kan? Nah. Klik yang add node. Oke. Pilih isnya. Is itu apa? Longitude. Oh, add node. Oke. Klik. Is itu longitude. Copy longitude-nya. Yang dari website tadi. Longitude. Longitude. Iya. Copy kan. Balik ke sini. Oke. Latitude-nya. Copy kan lagi. Kalau bisa itu dimasukkan ke Excel biar nggak dua kali ya. Oke. Copy kan lagi. Oke. 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 Yang ke kanan. Itu nomor satu titik ya. Kita butuh empat titik. Nah, yang di atasnya apa? 11952. Nah, balik lagi ke website-nya. Oke. Nah, copy kan. Langitudenya. Kalau Pak Bang Lutfi, yang lainnya, Bu Eva, kalau sempat ikut ini, nanti kalau nggak sempat, coba di rumah. Kalau nggak sempat juga, terpaksa minggu depan. Kita coba. Oke. Copy kan. Oke. Oke kan. Oke, sekarang kita butuh dua lagi. Oke. Boleh yang di bawah. Oke. Berapa itu? 11936. Berarti sama yang tadi kan? Ya, sama. Tadi. Yang di bawah ini. Latitudenya berapa? 8. Berapa hasilnya? Converse. 48. 48 ya? Atau 48 aja? Yang sampai salah. Oke. Yang di atas ini 48 atau 448? 48. Oh ya, 448 ya? Oke. Oke. Berapa hasilnya? Oke. Sudah convert. Oke. Sekarang copy kan. Balik lagi ke QGIS. Oke. Zoom in. Lagi. Oke. di sini longitude mode-nya. Ini. 4,8. Oke. Satu lagi. Hampir sampai. Jampir jam 6. Jampang. Jampang aja. Atau berapa hasilnya? Oke. Longitude-nya. Zoom kan lebih. Oke. Maktunya berapa tadi? Kopikan. Oke. Nah kelihatan di sini. Jadi error-nya itu tidak ada. Hampir tidak ada. Berarti penempatan titik itu hampir tepat gitu. Oke. Sekarang kita ke setting. Setting. Atau kuning kuning. Oke. Yang mana mas? Topo. Transformation setting. Ini mas. Iya. Oke. Pilih yang ini. Sudah oke. Ini. apa ini. Ini nama filenya itu sudah sesuai. Direktori-nya. Iya. Iya mas. Oke kan? Oke. Oke. Kenapa banyak ini mas? Ya. Ini. Dxpixel-nya. Ini kan maksudnya penempatan apa? Error pixel-nya itu sangat kecil sekali. Artinya ini sudah tepat. Oh iya. Penempatan referensi tadi yang empat ini sudah 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 oke lah istilahnya. kecuali ini error-nya itu besar. Buat error-nya besar berarti ada masalah. Oke sekarang terangkan. Sudah kan. Oke. Oke lihat di sini. Sudah ya. Sudah ya. Save kan? Save kan? Nanti kalau mau ada edit bisa buka lagi file. Oke. Malah tadi file-nya. Coba tutup ini. Tutup ini. Mana tadi apa? Kabupaten-nya tadi mana? Save file-nya. Save file tadi mana? Coba zoom. Coba buka. Coba klik kanan. klik kanan. Properties. Oke. Sekarang ke information-nya. dia ada minusnya enggak tadi? Enggak ada ya? Kalau di sebenarnya minus 4. Kenapa enggak pilihan ada minus-nya? Minusnya ikut. Aduh. Ikut. Coba buka tadi apanya. JPEG-nya tadi. JPEG-nya? Buka JPEG-nya. JPEG-nya tadi. JPEG-nya. Ini kan Lintang Selatan, Mas. Coba ke atas. Ke atas. Lintang Utara. Bukan. Ini di bawah kota Malili. ini selatan-selatan. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Sebenarnya ini Lintang Selatan. Lintang Selatan berarti udah minus ya? Ya, minus. Berarti latitude-nya itu minus. Oke, coba membuka lagi view reference-nya. Ya. Oke, sekarang file load. Apa tadi? Nah, itu. Ya, oke. Oke kan? Open. Ya, open kan? Nah, ini mana latitude-nya tadi? latitude-nya Y ya? Ini, dikasih minus semua? Dikasih minus semua. Ini udah jam 6, Mas Julian. Dikasih minus semua. Bang Popon? Dibatasi aja mungkin, juga enggak? Oke. Oke. Di-run-kan lagi. Di-georeference-kan lagi. Ulang-ulang-ulang. Jangan-jangan. Georeference-kan. Ya, Mas? Pilih raster-nya tadi. Ini, ini. Pilih raster-nya tadi. Nama ini. Ini tadi kan? Pertanya, kan? Pertanya, pertanya, pertanya. Ini? Iya, pertanya. Open. Ya, open. Oke. Coba georeference-kan lagi. Cek georeference-kan. Ini yang kuning, yang kuning. Oke, ini manual file-nya ya. Oke. Oke kan? Oke kan? Oke, sekarang run. Oke. Sekarang yang lama ditutup, yang baru aja dibuka. Oke. Coba buka. Close. Jangan. Yang lama yang mana? Yang lama jangan dibuka lagi. Coba close dua-duanya. Close dua-duanya. Close dua-duanya. Close dua-duanya. Jangan di remove. Aduh. Jangan di remove. Jangan di remove. Buka save file-nya dulu. Buka save file-nya dulu. Oke. Coba buka salah satu. Yang mana tuh? Tidak ada. Satu lagi. Oke. Pak Sarir, kalau nggak bisa ini, nanti dicoba lagi ya. Ya, nanti saya coba lagi ya. Atau Pak Sarir kirim file-nya ke saya, nanti saya cek. Yang itunya. Apa yang PDF? Apa yang JPEG-nya? Oh iya mas. Kirim ke saya via grup aja. Via grup. Oh iya mas. Oke, saya rasa Pak Julian, Pak Popon ya. Ini, mungkin ini apa, waktunya sangat terbatas. Tapi setidaknya progresnya sudah bagus ya. Sudah jauh ini. Sudah jauh. Sudah bisa mengekstrak semua. Geo-reference-nya yang sepertinya yang belum. Seperti Bu Eva, belum. Pak Bang Lutfi, yang lainnya sepertinya belum. Tolong dicoba lagi di rumah. Coba lagi di rumah. Kalau nggak bisa juga, apa masalahnya? Kirim ke saya. Kalau nggak bisa juga, terpaksa minggu depan kita refresh. Tapi nanti minggu depan kita akan masuk ke, apa nama file ini? Judulnya. Saya lupa, tapi saya rencananya mau mengekstrak topografi. Masih modul kedua ya? Masih modul kedua atau sudah kedua? Ini sudah tiga mas. Geo-reference ini sudah tiga. Sudah masuk modul ketiga berarti ya? Geo-reference ini sudah tiga. Oke. Jadi minggu depan kita ke workshop jilid tiga. Lebih dalam ke topografi. Apa lagi ya? Nantilah saya breakdown detailnya. Tapi saya mau membongkar jeruan topografi. Saya mau membongkar jeruan. Tapi ini saya lihat pesertanya jauh berkurang. Yang ada di grup, apa tidak terlibat atau bagaimana? Kan di grup orangnya berubah ya, Pak Gitaus ya? Mungkin perlu dikonek-konek lagi itu. Yang biasa perempuan itu siapa ya namanya? Mungkin berhalangan ya? Si Afrina. Arisna. Arisna dari unsam langsa itu kan harusnya bisa ikut ya. Tapi tidak apa. Ini kan tetap ada rekamannya ya. Kalau bimauan saya sih, teman-teman tetap jangan berhenti. Terus kalau ada istilah-istilah, saya tetap melihat peristilah nih Pak Gitaus. Mudah-mudahan sudah paham semua ya. Karena sudah tidak asing sama data spasial. Kayak poligon itu apa. Lain. Sebagian macam itu mudah-mudahan sudah tidak asing. Jadi kalau tidak ada yang tidak paham. Mungkin nanti tiba-tiba ada istilah baru yang muncul. Yang di sesi berikutnya. Wah ini apa lagi nih? Teman-teman jangan suka-suka untuk bertanya. Seperti Bu Effa nih. Sepakatnya terbesarkan nih. Pak Apapun, silakan foto bareng dulu. Kamera rusak Pak. Oh videonya nggak bisa keluar? Asal hidupnya aja nggak rusak Bu. Iya siap Pak. Mana yang lain sebentar? Kita butuh. Untuk dokumentasi kita kan. Pak Gali, Pak Lutfi, tolong di-onkan videonya. Saya mau mempromosikan teman-teman ini yang sudah advance. Sudah advance. Depan supaya nanti dipantau sama teman-teman dari pemerintahan kan. Wah gitu kan. Jangan kalah gitu pemerintahan sama. Pak Gangsar, Pak Dwi, Pak Dwi ini lagi dulu. Bu Effa, rusak. Pak Dwi. Gangsar nggak ada kameranya Pak. Oh ya sudah. Pak Dwi juga nggak ada ya? Mas Gangsar takut ketahuan Pak. Pak Gangsar yang dari Sulawesi ya benar? Bukan Pak, Metro Pak. Bukan Metro Pak. Pak Sari malah. Oh udah. Pak Sari malah keluar. Oke lah. Pak Sari. Pak Sari dan Sulawesi. Ya, Pak Sari. Oke, oke. Kita tahun berapa Pak Julian ke Makassar ya? Oh, tahun 2016 ya? 15? 2015 ke Makassar. Ke ujung pandang. Desember kita ulangi Pak. Ke Toraja. Ada acara pemakaman keluarga. Wah. Masya Allah. Luar biasa. Oke ya, kita foto sebentar ya. Satu. Dua. Pasangkan. Yang mantap. Oke, terima kasih. Saya langsung kopi nih. Oke, saya juga. Saya juga sempat. Sini-sini barusan. Ntar ya Pak. Oh, dah, 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 dah. Mantap. Si Metro sudah matip ya Bu Eva ya? Belum? Pak. Bagaimana? Si Metro sudah matip. Sudah Pak, dari tadi. Oh iya, iya. Maaf, maaf. Oke lah, tutup aja kalau gitu. Oke. Kita tutup aja ya. Berarti Pak ya. nanti kita share oke buat teman-teman semuanya terima kasih banyak buat atensi yang sudah 4 apa namanya, sudah 4 seri jadi supaya teman-teman ketahui juga, saya dikira eksper juga sama teman-teman yang lain kamu buat workshop ya? iya saya bilangin, aku mau juga lakampus aku katanya, oh siap nanti aku ngomongin sama-sama jadi ini, kalau udah buat kayak gini, ini udah bau dimana-mana bangfir, jadi ada beberapa teman yang nanya-nanya ikut, atau ikut di tengah, aku bilang ikut aja, gak ada masalah karena ini, kita open jadi siapa aja boleh ikut nanti apabila ada yang memang harus kita tajamkan lagi kita bicarakan lebih lanjut karena dia bilang, waduh ini kayaknya perlu kali ini buka tuh nih, waduh kalau aku lebih perlu lagi kan gitu oke lah, Pak Julian sudah sudah ini ya udah tutup-tutup oke ya, makasih banyak sampai jumpa di minggu depan insyaallah dengan target-target yang lainnya dan workshop 3 ya ya Pak workshopnya workshop yang ketiga gak ada 2 AB gak ada 2 C lagi oh ini langsung yang ketiga yang kemarin 2 kali berarti yang kedua ya ya oke, berarti workshop yang ketiga dan mudah-mudahan di WhatsApp itu sudah mulai hidup jadi teman-teman sudah mulai berinteraksi saya tadi bilang Pak Julian bahwa yang awalnya tegang sekarang santai tapi kualitasnya naik jadi interaksinya sudah bagus jadi ini dipertahankan nah itu jadi dari WhatsApp dari sini jadi sebenarnya bukain pembukaan ini hanya untuk kita ada recording kita juga punya laporan dan segala macam jadi tetap tertip kita buat seperti biasanya nah apabila saat running nanti webinarnya atau workshopnya itu lebih rapih dan lebih tertuju kepada masalah-masalah yang akan dihadapi oleh teman-teman nantinya semoga Bang Lutfi Bang Ali Pak Saril Mas Dwi Bang Gangsar Bu Eva sehat-sehat semuanya kita dan insya Allah mungkin kita akan jumpa di minggu depan lagi bersama EKU dan yang lain Bang Ferdow dan Pak Julian saya tutup salam sehat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih nanti di share bu ya ya silahkan Pak sudah Pak ini mau di stop dulu oke selamat menikmati